Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast pendusi on air medan Bersama saya Muzwarasita Nah sahabat, kali ini di episode kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana Kenanganan nutrisi pada pasien penerita stroke Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk sahabat tekan dulu tombol subscribe-nya Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan Karena disini saya juga sudah bersama dengan arah sumber Yaitu ada dokter-dokter Alvan Seri tadi Specialist Arab Ponsulter Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Gaknya sehat? Alhamdulillah sehat Nah, kayaknya kita langsung masuk ke tema kita di bahasa Boleh, silahkan Kita kan hari ini mau membahas bagaimana penanganan nutrisi Gitu ya, dokter ada pasien penerita stroke Nah, kira-kira gimana sih pengaturan asupan gitu ya Asupan gizi yang baik pada penerita stroke Jadi sebenarnya untuk penerita stroke Ada beberapa kebutuhan nutrisi yang mungkin perlu lebih dipertimbangkan Misalnya adalah pemberian protein yang cukup Karena bagaimanapun orang-orang dengan penyakit yang akut Dan bisa jadi kronis itu sangat memerlukan asupan protein yang cukup Agar penyembuhannya tadi juga bisa berlangsung dengan baik dan optimal Kira-kira untuk pasien penerita stroke ini Atau untuk terkait makanan, dok? Kira-kira apa-apa aja yang boleh dimakan dan yang gak boleh? Ya, jadi mungkin disini saya ingin sedikit memberikan argumentasi Jadi selama ini kan kita kalau pasien dengan suatu penyakit datang Langsung ditanyakan apa saja yang dipantangi gak boleh dimakan Apa saja pantangannya Nah, sebenarnya semua bahan makanan itu baik untuk tubuh kita Asal kita mengkonsumsinya itu sesuai dengan takaran yang cukup Dan tidak berlebihan Jadi maksudnya disini kita butuh garam Kita butuh lemak Kita butuh protein Kita butuh tarbohidrat Tapi itu disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien masing-masing Jadi sebenarnya tidak ada satu jenis bahan makanan Yang betul-betul dilarang untuk dimakan Asal bahan makanan tadi kita konsumsinya dengan takarannya cukup Dan dengan cara mengolah yang sehat juga Jadi jangan melulu digoreng, dibule, direndang Masih banyak alternatif lainnya Cuma jadi jangan, saya tidak pernah bilang ke pasien Kamu gak boleh makan garam sama sekali Nanti malah selera makan dia itu akan menurun Nah, jadi asupan gizi dia malah berkurang Penyembuhan penyakit dia juga nanti malah makin terhambat Jadi garam boleh Tapi dibatasi Misalnya dia ada hipertensi Jadi garam tadi kita batasi Jangan sampai berlebihan Sebenarnya seperti itu Misalnya dia sakit diabetes Misalnya sesekali ingin cemilan Yang bersifat sedikit manis Asal itu masih dalam toleransi Tidak terlalu manis Silahkan, gak ada masalah Jadi sebenarnya semuanya boleh-boleh aja Boleh-boleh saja asal Benar, asal itu tadi ya jangan berlebihan Kata kuncinya jangan berlebihan Sesuai dengan sakaran Benar, ya Jadi simpel sebenarnya Simpel Gak harus mikir Dokter gak boleh Dokter warang gak boleh makan ini gitu ya Jadi nanti itu akan menimbulkan ketakutan juga Bagi pasien biasanya Jadi dia setiap kali melihat Teh manis dia udah ketakutan Setiap kali dia melihat Apa, nasi dia udah ketakutan Dan itu kasihan Padahal orang untuk penyembuhan Agar lebih optimal itu Selain fisik Kita juga harus menjaga mentalnya Jadi dia mentalnya jangan sampai down Jangan sampai dia menghadapi hari-hari ini Dengan penuh keputus asaan Karena dia gak boleh makan ini Gak boleh makan itu Jadi dia malah makin down Sehingga penyembuhan stroke-nya tadi Juga malah makin lama Dan tidak optimal jadinya Jadi pikiran jadinya Aku gak boleh makan ini Gak bisa makan ini Jadi dikurangi Dibatasi Bukan tidak boleh Sesekalipun boleh Asal jangan berlebihan Jadi mungkin kalau dulu dia biasa minum teh manis Gulanya 6 cent untuk makan misalnya Dibatasilah Jadi cuma Atau bisa pakai gula pengganti Kan masih banyak alternatif Tapi bukan berarti Orang tadi tidak boleh minum teh manis Sama sekali Tapi dengan takanan yang sesuai Jadi Sel produsi simple ya Sebenarnya gak ada makanan Yang dilarang gitu ya Untuk dimakan Tetap bisa Tapi dengan takaran yang sesuai Seperti itu Nah lalu dokter Untuk pengobatannya Bagi pasien stroke Gimana sih pengobatan yang efektif gitu ya dok Ada gak kira-kira treatment Apapun terapi yang bisa membantu Agar mempercepat Pulihnya penyakit tersebut Iya baik Jadi kalau boleh dibagi ya Pertama otomatis kita harus memberi Obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien Lalu yang paling penting juga adalah Mengontrol faktor resiko yang dimiliki oleh pasien Jadi ya selama kita beri obat-obatan sebanyak apapun Tapi kalau masih kita biarkan dia makan terlalu banyak gula Kita biarkan dia makan terlalu banyak yang asin Kita masih biarkan dia merokok Itu sama saja kita tidak mengontrol faktor resikonya Itu sama saja masih memberikan penyakit ke dia Jadi selama pemberian obat-obatan Harus kita kontrol faktor resiko yang ada di pasien tadi Sehingga dengan terkontrolnya faktor resiko tersebut Kemungkinan stroke tadi bertambah parah Ataupun berulang itu bisa kita minimalisir Sebesil mungkin Dan yang paling penting juga Biasanya kalau orang-orang dengan kelumpuhan ya Dengan gangguan pergerakan Jangan lupakan fisioterapi Atau rehabilitasi medis Dan yang paling penting sudah nge-topik kita hari ini Memperhatikan nutrisi yang cukup bagi si penderita stroke tadi Iya jadi insya Allah dengan kombinasi semua itu Kita perhatikan obat-obatan Kontrol faktor resiko Rehabilitasi Dan juga nutrisi yang baik Mudah-mudahan penyakit stroke tadi Bisa kita sembuhkan dengan lebih cepat Dan lebih optimal lagi Masya Allah Jadi insya Allah Jadi insya Allah juga harus benar-benar memperhatikan Ya berarti ya Apa namanya Kada makanannya Kemudian terapinya itu sendiri Oke baik dokter Terima kasih Terima kasih Untuk seri yang ilmu-nya hari ini Kepada Salah Produksi Semua bagi selanjutnya Semuanya Amin Ya Salah Produksi Jangan lupa untuk subscribe Channel Youtube Produksi Medan Kemudian follow aku di Instagram At Produksi Medan 2019 Dan fanpage Produksi Medan Jangan lupa juga untuk like, comment, share Dan like, comment, dan share video-video di channel ini Kemudian aktifkan lonceng notifikasi Agar bisa mendapatkan info-info terbaru Di podcast episode selanjutnya Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!